Telapak setan jilid 6. Menghindarkan diri, balas menyerang semua dilakukan pada saat yang bersamaan dan menggunakan kecepatan yang luar biasa sekali, bukan saja angin pukulan terasa menderu-deru bahkan amat menyilaukan meta, hal ini membuktikan bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang ini sama sekali tidak berada di bawah Gak Inling. Si anak muda itu sendiri juga tak menyangka kalau tenaga dalam serta gerakan jurus yang dimiliki orang itu telah mencapai puncak kesempurnaan, karena bertindak gegabah dengan cepat ia terjerumus dalam posisi yang terdesak hebat. Setelah berhasil merebut kedudukan di atas angin, semangat tempur kongsun itu berlipat ganda, jurus demi jurus dilancarkan tiada hentinya membuat orang lain tak mampu melancarkan serangan balasan. Di atas kening lengin poochu mulai dibasahi eleh keringat dingin, ia bukan menguatirkan keselamatan dari Gak Inling, sebaliknya menguatirkan kekalahan si anak muda ini bisa mengakibatkan dirinya akan terkurung untuk selamanya di tempat itu atau bahkan menemui ajalnya di tangan kongsun ke. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah bertempur sebanyak puluhan jurus, dengan dilangsungkannya pertarungan ini maka peredaran darah dalam tubuh pemuda itu beredar semakin kencang, itu berarti kadar racun yang mengeram dalam tubuhnya ikut menyebar semakin cepat. Ketika secara tiba-tiba pemuda itu merasakan perubahan di dalam tubuhnya, ia merasa amat terperanjat, pikirnya. Kalau pertarungan ini dilangsungkan lebih jauh, mungkin aku benar-benar akan menderita kekalahan berpikir sampai di situ, ia segera membentak keras. Tunggu sebentar sambil berseru dia loncat keluar dari gelanggang. Kongsun cu mengira Gak Inling sudah menyadari bahwa dia bukan tandingannya dan minta berhenti, sebagai orang yang berakal licik dan pada dasarnya memang tiada bermaksud menghabisinya wa Gak Inling, dengan cepat ia tarik kembali serangannya dan loncat mundur sejauh tiga dipa dari tempat semula, serunya dengan wajah mengejek. Engkau Jerry Gak Inling tertawa dingin karena aku merasa tak mampu membinasakan dirimu, maka aku suruh engkau berhenti bertempur Kongsantu berdiri tertegun setelah mendengar perkataan itu, ujarnya dengan bimbang. Perkataanmu itu kau ucapkan untuk siapa jelas ia merasa tak mengerti dengan ucapan lawannya, sebab ditinjau. Dari situasi pertarungan yang dihadapinya, Gak Inling terdesak di bawah angin tentu saja ku ucapkan bagimu sahut seng pemuda. Ha 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 sekarang aku sudah paham, engkau tentu merasa takut menderita kekalahan di tanganku sehingga malu bertemu dengan orang lain HMM. Pikiran seperti itu masih terlalu pagi untuk diungkapkan sambil berkata si anak muda itu segera ayunkan telapak tangannya yang berwarna merah dan berseru sambil tertawa dingin. Coba engkau lihatlah ini Kongsantu menengadah ke atas, setelah mengetahui apa yang terlihat dengan ketakutan ia mundur selangkah ke belakang, air mukanya berubah hebat, lama sekali baru pulih kembali dalam ketenangan Gak Inling. Katanya kemudian dengan suara menyeramkan bila kita sampai berjumpa lagi di kemudian hari, mungkin akan kugunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk merebut kemenangan dari tangan mu HMM Gak Inling mendengus dingin. Bila kita berjumpa lagi di kemudian hari, mungkin engkau tak akan punya waktu untuk menggunakan benda-benda racunmu itu, habis berkata ia segera berjalan menghampiri Leng Inpo Ocu, sementara Kongsantu sendiri tercekam dalam kebimbangan dan kebingungan dua kali dentingan nyaring menggema di angkasa dan dua batang rantai baja pun putus jadi dua bagian, Leng Inpo Ocu serta seorang kakek berjubah padri berambut panjang dan bermuka penuh tato segera bebas dari belenggu, di antara ketiga orang itu hanya kakek bercodet saja yang belum menyanggupi untuk menerima syarat apapun dari Gak Inling. Rambut yang panjang hampir menutupi wajah mereka, kecuali perbedaan pakaian yang dikenakan, hampir boleh. Dibilang tiada perbedaan lain yang terdapat di antara orang-orang itu. Dengan pandangan yang tajam Leng Inpo Ocu menatap tajam wajah Gak Inli kemudian berkata, Gak Heng, sekarang engkau boleh ajukan syarat yang kau kehendaki, Gak Inling memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan hambar, lalu menggeleng. Aku tidak mempunyai permintaan apa-apa terhadap dirimu sahupnya dengan tenang. Apakah engkau tidak merasa terlalu rugi sekali lagi Gak Inling menggeleng setelah menyapu sekejap sekeliling ruangan itu? Aku sama sekali tidak mempunyai jalan pikiran seperti itu, setelah berhenti sebentar, tiba-tiba tegurnya dengan suara dingin. Buddha Antik berada di mana akulah Buddha Antik jawab kakek berjubah padri dan wajah penuh codat itu sambil maju selangkah ke depan. Mendengar jawaban itu Gak Inling melengak, ditinjau dari sudut manapun juga ia tidak berhasil menemukan suatu persamaan apapun antara Buddha Antik yang berada di hadapannya saat ini dengan Buddha Antik yang pernah dijumpainya belum lama berselang. Ia jadi sangsi dan tanyanya dengan ragu sebenarnya dalam dunia persilatan semua terdapat berapa orang Buddha Antik. Buddha Antik hanya aku seorang jawab padri bermuka codat sambil menghela nafas. Tidak aku pernah berjumpa dengan Buddha Antik kedua, sahut Gak Inling sambil gelengkan kepalanya, bersediakah Thaisu memperlihatkan telapak tanganmu kepada aku? Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benak padri bercodot itu, pikirnya di dalam hati. Oraak yang dia temui mungkinkah dirinya, ingatan tersebut hanya sebentar saja berkelebat dalam benaknya, ia segera maju ke depan dan secara sukarlah memperlihatkan lengan kanannya kepada si anak muda itu. Mungkin Siow Si Chu pernah menyaksikan raut wajahku pada masa yang lampau, tanyanya dengan suara berat. Gak Inling menyapu sekejap lengan kanan Buddha Antik, kemudian dengan hati kecewa mengjeleng terima kasih Thaisu, katanya. Buddha Antik tarik kembali lengan kanannya dan berkata lagi dengan suara berat. Raut wajahku sudah hampir 15 tahun lamanya dirusak orang, mungkin selama 15 tahun belakangan ini raut wajahku yang lampau telah melakukan banyak kejahatan dan perbuatan terkutuk, Gak Inling tidak menggubris padri bermuka codet lagi, dengan hati kecewa ia berjalan ke hadapan Kong Sun Tzu dan berkata, Berikan obat pemunah bagianku itu dengan gerakan yang cepat dan cekatan Nabi Racun Kong Sun Tzu mengambil keluar sebutir pil berwarna hitam di antara botol-botol obatnya, siapapun tak sempat dari botol manakah dia mengambil obat tersebut, dari sini dapat dinilai betapa licik dan berhati-hatinya orang ini. Tanpa ragu-ragu ataupun berpikir panjang Gak Inling menelan obat itu ke dalam perut. Melihat sikap seng pemuda yang begitu gegabah, Kong Sun Tzu dengan wajah tercengang segera menegur. Apakah engkau tak takut aku main gila dengan dirimu? Sekalipun aku takut juga tak ada gunanya, ha ha ha, perkataanmu memang benar, dan engkau memang pemuda yang amat cerdik, seru Kong Sun Tzu sambil tertawa. Pada saat itulah tiba-tiba dari sisi kanan berkumandang datang suara langkah manusia yang lirih, baru saja Gak Inling hendak berpaling, tiba-tiba Kong Sun Tzu berteriak keras. Roboh kalian semua, bangsat tidak terlihat bagaimanakah ia menggerakkan tubuhnya, dari balik ruangan berkumandang dua kali dengusan berat. Menanti Gak Inling putar badan, maka terlihatlah dalam ruangan itu sudah bertambah dengan dua sosok mayat, di sisinya tampak nasi dan sayur berserakan di atas tanah, rupanya kedua orang itu adalah petugas pengantar makanan dari lembah itu. Leng Inpo Ozu tertawa dingin. Kong Sun Heng, cepat amat gerakan tubuhmu, ejeknya. Ihe, terima kasih, terima kasih, sayang aku telah menumpahkan santapan enak kalian berdua, seru Kong Sun Tzu pula sambil tertawa dingin. Gak Inling segan mendengarkan cok-cok dan ribut di antara manusia-manusia aneh itu, setelah menyapu sekejap ke arah dua sosok mayat yang terkapar di lantai tanah, satu ingatan berkelebat dalam benaknya, kepada nabi racun itu segera serunya. Bagaimana dengan syarat-syarat yang lain hektometer jangan terburu napsu, aku toh belum lolos dari kurungan, sambung kakek kelicit itu dengan cepat. Hektometer engkau jangan lupa, bahwa pada saat ini engkau masih berada di daratan Tionggoan, setelah berhenti sejenak dengan nada memerintah serunya kembali. Sekarang engkau harus memunahkan lebih dahulu racun yang mengeram dalam tubuh kedua orang gadis itu. Gak Heng Seruleng Inpo Ozu sambil tertawa. Aku lihat engkau sangat menguaptirkan sekali keselamatan mereka, hubungan persahabatan semacam ini sungguh jarang ku temui di kolong langit, walaupun Gak Heng Ling dapat menangkap maksud dari ucapan Leng Inpo Ozu namun ia tidak membantah ataupun mengakui, hanya ujarnya sambil tertawa hambar. Setiap umat persilatan di kolong langit wajib menguaptirkan keselamatan mereka, demikian pula dengan diriku, dari salah seorang korbannya yang terkapar mati di atas tanah, Kongsun Chu melepaskan jubah panjang yang dikenakan dan segera dipakai di badan, setelah itu ujarnya. Baiklah, mari sekarang juga kita berlalu dari sini tanpa menanti yang lain lagi ia berjalan lebih dahulu menuju keluar. Leng Inpo Ozu segera menyusul di belakangnya, sedangkan Buddha Antik berada di paling belakang. Setelah berjalan beberapa langkah dan tidak melihat Gak Inling mengikuti di belakang mereka, Buddha Antik segera menghentikan langkahnya dan berpaling. Si Chu, engkau tidak ikut keluar tegurnya tidak aku ingin berhenti sebentar lagi di sini, sahut seng pemuda setelah melirik sekejap ke arah gua bagian dalam. Buddha Antik gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang. Lembah Tuan Hun Kok adalah sarang naga gua Harimau, dengan tenaga gabungan Kongsun Chu, Leng Inpo Ozu serta aku, akhirnya kami masih tertawan juga oleh mereka, apalagi si Chu hanya seorang diri. Si Chu, aku harap engkau suka bertindak hati-hati dan jangan menempuh bahaya dengan percuma. Dengan penuh rasa terima kasih Gak Inling tertawa jawabnya. Terima kasih atas perhatian dari Taisu, harap Taisu suka menasehati kedua orang nona itu cepat-cepat tinggalkan tempat ini, ingatkan mereka bahwa kepentingan umat persilatan jauh lebih penting dari urusan di tempat ini kalau engkau tidak pergi, masa mereka bersedia pergi dari sini? Gak Inling tertawa-tawa mungkin mereka berharap agar aku bisa cepat-cepat mati. Masa begitu Gak Inling tidak mengomentari ucapan itu lagi, ia putar badan dan menambahkan setelah bertemu dengan mereka, Taisu akan mengerti dengan sendirinya, sekarang pikiranku sedang kalut dan kacau takkaruan. Harap Taisu segera tinggalkan tempat ini Buddha Antik mengiakan dengan nada berat, ia dapat ikut merasakan bahwa pemuda pemurung ini seolah-olah mempunyai rahasia hati yang tak dapat diberitahukan kepada orang lain. Akhirnya ia hanya bisa berpesan dengan nada berat. Sio Sicu, sebelum melakukan sesuatu tindakan terlebih dahulu pikirlah tiga kali, kemudian tanpa banyak bicara lagi dia pun keluar dari ruangan itu. Baru saja Buddha Antik menarik napas kebebasan, tiba-tiba bayangan manusia berkelebat di hadapan matanya dan serentetan suara yang meru telah menyusup masuk ke dalam telinganya. Di manakah Gak Inling suaranya begitu cemas, gelisah dan tidak tenang, dia bukan lain adalah Tianhang Pangcu. Melihat darah cantik yang berada di hadapannya, Buddha Antik segera membatin dalam hatinya. Omi Tohut gadis ini benar-benar mempunyai kecantikan yang luar biasa sekali. Ia segera balik bertanya. Kalian sudah menelan obat pemunah Tianhang Pangcu mengangguk? Sudah, di mana Gak Inling tanyanya gelisah? Masih berada dalam ruangan kenapa tidak keluar? Apa yang sedang dilakukan di dalam sana? Tanya perempuan berkerudung merah dengan cepat. Melihat sikap serta tingkah laku dua orang gadis itu, Buddha Antik kembali berpikir di dalam hati. Jika kutin jauh dari sikap mereka yang gelisah dan tidak tenang, sedikit pun tidak nampak kalau mereka mengharapkan pemuda itu cepat mati, tapi apa sebabnya pemuda itu berkata demikian berpikir sampai di situ segera ujarnya. Tempat ini tidak dapat didiami terlalu lama dia suruh aku menyampaikan kepada kalian berdua, katanya demi masa depan dan kesejahteraan umat persilatan lebih baik kalian berdua segera tinggalkan tempat ini. Ucapan tersebut dengan cepat menimbulkan firasat jelek dalam hati kedua orang gadis itu, dengan perasaan tidak senang Tianhang Pangcu segera bertanya. Tapi ia tidak akan menerjang masuk ke lambung lembah Toan Hun Kok seorang diri, bukan A.A.I.I.I. Semoga saja ia dapat merubah rencananya semula, sahut Buddha Antik sambil menghela nafas panjang. Mendengar jawaban tersebut, kedua orang gadis tersebut berseru tertahan, tiba-tiba Tianhang Pangcu berseru sambil menahan isak tangis. Oh, gak inling, gak inling kau, kau tidak seharusnya pergi menempuh bahaya, kami, belum pernah kami membenci dirimu, sambil berseru ia segera menerjang masuk ke dalam ruangan, diikuti gadis berkerudung merah itu pun menyusul dari belakangnya. Jeritan yang melengking dan menyayatkan hati itu segera menyayatkan hati Buddha Antik. Nabi Racun Kongsun Tu serta Leng In Po Ocu, dengan cepat mereka memburu kembali ke dalam ruangan ketika ketiga orang itu masuk kembali ke dalam ruang batu yang mengurung mereka selama hampir 15 tahun lamanya itu, yang ditemui hanyalah dua orang gadis yang berdiri menjublek dalam ruangan, met mereka terbelalak dan sukma serasa telah melayang tinggalkan raganya. Kedua orang itu bukan lain adalah gadis berkerudung merah serta Tian Hang Pang Chu, dari sikap mereka jelas terlihat bahwa kedua orang itu merasa sedih sekali. Dengan pandangan yang tajam Leng In Po Ocu menyapu sekejap sekeliling tempat itu, ketika sorot matanya membentur pada pintu batu di sebelah dalam ia segera berseru. Gak In Ling seorang diri telah menerobos masuk lembah Toan Hun Kok dan kini sudah berada di lambung bukit, tak ada gunanya kita berdiam terlalu lama di tempat ini benar jawab Kongsun Tu sambil mendengus. Terlalu lama berada di sini, kemungkinan besar kita akan terkurung selama 15 tahun lagi di dalam gua yang gelap ini, selamanya dia tidak akur dengan Leng In Po Ocu, maka dalam pembicaraannya kata-katanya selalu mengandung nada sindiran yang tajam. Leng In Po Ocu bukan manusia sembarangan tentu saja ia tak sudi menerima kata-kata tersebut dengan begitu saja, serunya. Kong Heng, apakah Heng kau tidak merasa bahwanya limu pun kecil sekali tetapi tiap orang mempunyai pandangannya ak berbeda, aku tak berani menahan dirimu terlalu lama, jika Kongsun Heng ingin berlalu dari sini, nah silahkan adi racun Kongsun Tu jadi naik pitam, sorot matanya berubah jadi merah berapi, katanya kembali dengan dingin. Leng Heng, engkau jangan melulu menuduh orang lain saja yang bernyali kecil, kalau mulut sudah terlanjur busuk macam dirimu itulah keadaannya, Buddha Antik yang berada di samping lapangan segera menyadari bahwa percepcokan itu bila dilanjutkan maka suatu pertarungan sengit tidak bisa dihindarkan lagi, mengingat diri mereka masih berada dalam sarang naga gua harimau, bila pertarungan benar-benar telah terjadi, itu berarti sama halnya dengan menggali liang kabur buat diri sendiri oleh sebab itu buru-buru ia menasah hati. Kalaupun kalian berdua mempunyai pendapat yang saling berbeda, aku percaya bahwa pendapat itu tak akan lebih memalukan daripada peristiwa terkurungnya kita di tempat ini sejak 15 tahun berselang, entah bagaimanakah pendapat kalian atas ucapanku itu baik Kong Sun Cu maupun Leng In Po O Cu sama-sama merasakan hatinya terperanjat setelah mendengar perkataan itu, mereka saling bertukar pandangan sekejap lalu menjawab. Perkataan Tai Su tepat sekali Buddha Antik tersenyum, sambil berpaling ke arah Tian Hong Pang Cu ujarnya dengan suara berat. Pang Cu, menurut pendapatku lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini dari jalan yang manakah Gak In Ling masuk ke dalam lambung lembah Toan Hun Kok bukannya menjawab Tian Hong Pang Cu malah balik bertanya, suaranya penuh kepedihan dan entah sedari kapan air mata telah membasahi pipinya. Satu ingatan berkelebat dalam benak Buddha Antik, dengan wajah serius segera ujarnya. Gak Si Cu berulang kali menyatakan kepadaku, bahwa Pang Cu adalah seorang pemimpin umat persilatan di daratan Tionggoan, ia menganjurkan agar Pang Cu sagara tinggalkan tempat ini, perhatian yang dia berikan terhadap diri Pang Cu tidak berada di bawah perhatian Pang Cu atas dirinya, jikalau Pang Cu bersikeras untuk memasuki lambung lembah, bukankah itu berarti bahwa engkau menyianyikan maksud baik Gak Si Cu senyum getir terlintas di atas wajah Tian Hang Pang Cu, sambil gelengkan, kepala ia menjawab. Ia bukan menguatirkan diriku, bukan menaruh perhatian kepadaku, tapi umat persilatan yang ada di kolong langit, heto meter taku sangka bocah keparat itu masih mempunyai parasaan suci seperti itu pikir Kong Sun Tu di dalam hati. Sebaliknya Leng Inpo Ocu berpikir lain hektometer, rupanya bocah Shiga itu adalah seorang pendekar yang berjiwa besar, cuma pikiran semacam itu hanya sebentar saja berkelebat dalam benak mereka untuk kemudian lenyap tak berbekas, sebab mereka masing-masing mempunyai kera berpikir sendiri-sendiri. Apakah Pang Cu bersikeras akan memasuki lembah ini tanya Buddha anti kembali? Sedikit pun tidak salah, dimanakah pintunya aku sendiri pun tak tahu ia lewat pintu yang mana? Jawab Padri bermuka codat itu sambil menggeleng, sambil menuding ke arah dua sosok mayat yang menggeletak di atas tanah, dia melanjutkan mungkin sewaktu kedua orang ini masuk ke dalam ruangan tadi, pintu masuknya telah terlihat olehnya, kalau ada pintu, kita pasti akan berhasil untuk menemukannya, setelah perempuan berkerudung merah secara tiba-tiba. Silahkan kalian bertiga segera tinggalkan tempat ini selesai berkata ia segera maju ke depan dan rupanya sedang mencari letak pintu masuk rahasia itu. Li Sichu berdua, bagaimanakah pendapat kalian tentang tenaga dalam yang kumiliki tanya Buddha antik secara tiba-tiba? Tianhang Pangcu tertegun mendengar pertanyaan itu, setelah sangsi sejenak jawabnya. Boleh dibilang jago paling lihai dalam dunia persilatan Buddha antik mengangguk ujarnya kembali. Tetapi dengan tenaga gabungan kami bertiga, akhirnya toh kami terkurung juga selama 15 tahun dalam gua ini. Ilmu silat yang dimiliki majikan tempat ini luar biasa sekali dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, oleh karena itu menurut dugaanku seandainya majikan tempat ini tidak berhasrat membunuh Gak Inling keadaan mungkin mendingan, kalau ia bermaksud membinasakan dirinya, mungkin pada saat ini Gak Sichu telah mendingin, meskipun tujuan dari ucapan itu hanya menakut-nakuti dua orang gadis tersebut, namun dalam kenyataan begitulah adanya. Tapi sayang, bukan saja ucapan itu tidak mendatangkan hasil apapun, sebaliknya malah makin mempertebal niat kedua orang gadis itu untuk menemukan Gak Inling. Sekalipun dia sudah mati, kami harus menemukan jenazahnya, ujar Tianhang Pangcu selesai berkata ia berjalan menuju ke arah yang berlawanan dari perempuan berkerudung merah itu, dan di atas dinding batu ia berusaha menemukan pintu rahasia tersebut. Buddha Antik yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalangi niat kedua orang gadis tersebut masuk ke dayam lembah Tuan Hun Kok pun mengalami kegagalan Tau Tai, setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya akhirnya ia cuma bisa menghela napas sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Leng Inpo Ocu memandang sekejap ke arah dua orang gadis itu tiba-tiba ia berkata, jikalau Kailan mencari dengan care begitu maka sampai hari ge'ia pun belum tentu jalan masuk itu berhasil ditemukan, menurut pendapatku lebih baik Kailan masuk lewat mulut gua yang pernah kita lalui 15 tahun yang lampau, sebab kemungkinan berhasil jauh lebih besar, dalam pada itu Tian Hang Pangcu berdua memang sedang putus asa karena tidak berhasil menemukan suatu tanda yang menunjukkan di sana ada pintu rahasia, mendengar ucapan tersebut mereka segera hentikan pekerjaannya dan bertanya, berapa jauh letaknya dari tempat ini kita harus melewati bukit ini lebih dahulu, menurut perhitungan dari kekuatan langkah kita mungkin tidak sampai setengah jam kita bisa mencapai tempat itu, Buddha Antik yang ikut mendengar perkataan itu jadi tertegun, pikirnya. Pada 15 tahun yang lalu terang-terangan kami masuk lewat dari tempat ini, masa di belakang gunung. Sanapun ada tempat masuk sebaliknya Kongsun tuh sambil tertawa dingin pikirnya. Aku orang Shi Kongsun tak pernah berpikir bahwa siasat mengelabui langit menyeberangi sungai ini bisa digunakan untuk menghadapi dua orang gadis cilik ini, dia memang licik pada waktu itu Tianhang Pangcu berdua sedang bingung dan pikirannya kalut, mereka tak berpikir lebih jauh, setelah gagal menemukan jalan masuk maka harapannya pun digantungkan pada petunjuk dari Leng Inpo Ocu. Kalau begitu mari kita berangkat serunya kemudian. Leng Inpo Ocu tertawa. Menolong orang bagaikan menolong api, mari kita berangkat sekarang juga habis. Berkata ia berjalan lebih dahulu tinggalkan ruangan ini disusul dua orang gadis itu dan paling depan adalah Kongsun Tzu. Sedangkan Buddha Antik sendiri setelah berpikir sebentar tiba-tiba ia menyadari akan sesuatu, sambil mengangguk ia menghela nafas panjang. Omi Tohuk mungkin perbuatan itu merupakan tindakan bajik pertama yang pernah dilakukan Leng Secu selama hidupnya, ia pun melangkah keluar dari ruangan itu dan menyusul rekan-rekan lainnya. Sekarang marilah kita kembali kepada Gak Inling. Setelah Buddha Antik tinggalkan ruangan tersebut, ia segera masuk ke lorong batu. Gak Inling adalah seorang pemuda cerdas lah bukannya tidak tahu kalau lembah Toan Hunkok sarang naga gua harimau, bila ia masuk ke dalam seorang diri maka itu berarti menghantar kematian bagi diri sendiri. Tetapi Buddha Antik adalah satu-satunya titik terang yang berhasil ia temukan sejak munculnya dalam dunia persilatan, lagi pula dalam kehidupan yang terbatas, ia tak mau melepaskan titik terang yang berhasil diperolehnya itu dengan begitu saja, sebab untuk mencari titik terang kedua bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Maka tanpa berpikir panjang lalu dia mengambil keputusan untuk memasuki lembah Toan Hunkok yang merupakan sarang naga gua harimau itu untuk menemukan Buddha Antik, titik terang yang berhasil ia temukan untuk memecahkan rahasia yang memusingkan kepalanya itu. Ketika Gak Inling baru saja melangkah masuk ke dalam lorong batu itu sejauh 45 depa, tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara ledakan yang amat keras bagaikan amruknya Bukit Karang. Tanpa sadar Gak Inling menghentikan langkahnya, dalam waktu singkat itulah sebuah pintu besar yang terbuat dari batu cadas telah menyumbat jalan mundur pada lorong rahasia itu. Menyaksikan kesemuanya itu, Gak Inling tertawa dingin. Sekalipun kalian menyumbat semuanya jalan mundurku juga tak apa, sebab sebelum lembah Toan Hunkok berhasil kumusnahkan tak nanti aku orang si gak tinggalkan tempat ini. Dengan wajah yang teguh dan serius, ia melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam gua. Baru saja pemuda itu maju beberapa langkah ke depan, tiba-tiba di sisi telinganya berkumandang datang suara teguran seseorang yang terasa amat dikenal olehnya. Gak Inling, sudahkah engkau pertimbangkan akibat serta resiko yang bakal kau terima tertegun hati Gak Inling mendengar ucapan itu, pikirnya. Suara orang itu amat ku kenal, seakan-akan aku pernah mendengarnya di suatu tempat tapi siapakah dia untuk beberapa lamanya ia tak dapat menduga siapakah orang itu. Dengan penuh perhatian Gak Inling mengamat amati asal suara yang muncul secara tiba-tiba itu, ia menemukan dinding lorong itu licin dan rata sekali, di sana-sini terdapat lubang-lubang kecil seperti sarang lebah, jelas suara tersebut berasal dari pancaran lewat lubang-lubang kecil tersebut. Suaramu amat ku kenal, seru Gak Inling kemudian, aku ingin tahu engkau sahabatku atau musuhku di dalam dunia yang kejam dan brutal ini siapa yang kuat akan menindas yang lemah, tiada kawan atau lawan dalam keadaan seperti ini, lebih baik engkau tak usah berpikir yang bukan-bukan, jawab orang itu ketus. Gak Inling kembali tertawa dingin hee, hee, itu toh menurut pandanganmu, sayang pendapatku berbeda sekali, bagiku di kolong langit ini kalau bukan sahabat dia tentulah lawan haaa, haaa, baiklah, kalau engkau bersikeras dengan pandanganmu itu, biarlah aku turuti kemauanmu itu, kemungkinan besar aku adalah musuhmu. Habis berkata orang itu menghela nafas panjang, suaranya lama sekali mengelun dalam ruangan tersebut. Dari pembicaraan orang itu, Gak Inling tahu bahwa banyak bicara tak ada gunanya, maka sambil tertawa seram serunya kembali. Dimanakah aku bisa bertemu dengan dirimu sehingga kita bisa langsungkan pertarungan yang menentukan mati hidup kita berdua? Di dalam lima li kabut dan awan, aku akan bertemu dengan dirimu. Aku jawab orang itu hambar. Setelah berhenti sebentar ujarnya kembali. Sewaktu engkau melewati aktar pesan terakhir, aku harap engkau bisa tinggalkan beberapa pesan terakhir di tempat itu, walaupun belum tentu bisa kulakukan pesan terakhirmu itu, tetapi di dalam lingkaran yang memungkinkan aku pasti akan berusaha untuk memenuhi keinginanmu itu selesai. Berkata ia menghela nafas lagi dengan suara berat, suara itu kian lama kian lirih dan akhirnya lenyap dari pendengaran tercekat hati. Mat cegak inling mendengar perkataan itu, dari ucapan orang tadi ia tahu bahwa orang tersebut sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti dirinya, itu berarti perjalanannya lebih banyak bahaya daripada rejeki. Dari balik mat cegak inling tiba-tiba memancar keluar cahaya yang menggidikan hati, pikirnya dengan gemas. HMM sekalipan aku orang sega ada pesan terakhir, juga tak akan kuutarakan sehingga kalian manusia-manusia laknat mengetahuinya, dengan dada yang dibusungkan dan langkah yang tegap ia lanjutkan perjalanan menuju ke dalam lorong batu yang gelap dan lembab penuh mengandung suasana yang mengerikan, untung perasaan dan pikiran gak inling pada saat ini sedang dibakar oleh kemarahan, dia hanya tahu membalas dendam dan tidak memperdulikan hal lainnya lagi, kalau tidak kendatipun nyalinya besar, sedikit banyak bulu kuduknya akan bangun berdiri. Lorong batu yang sempit seakan-akan tiada akhirnya, dengan kedepan tubuh gak inling, sekalipun sudah melakukan perjalanan selama sepertanak nasi masih belum menemukan sedikit cahaya pun, seperti juga ketika datang untuk pertama kalinya di tempat itu, ia sama sekail tak bisa menduga harus berjalan berapa lama lagi baru tiba di tempat tujuan, tapi ada satu hal yang aneh, selama gak inling melakukan perjalanannya kecuali suara manusia yang didengarnya tadi, ia tidak menemukan apa-apa lagi, diantaranya pada tikungan-tikungan yang sempit dan terjal di mana merupakan tempat yang strategis untuk memasang jebakan, dia pun tidak menemukan gangguan apapun. Mungkin hal ini disebabkan karena mereka tak memandang sebelah mata pun terhadap gak inling, mungkin juga karena mereka yakin bisa merebut kemenangan, maka mereka tak ada perlunya untuk memasang jebakan di sana. Pokoknya, kesunyian serta keheningan seperti ini sama sekali tidak menguntungkan bagi gak inling. Kembali si anak muda itu memblok pada tiga buah tikungan, tiba-tiba pandangan matanya jadi silau, ia telah sampai di dalam sebuah ruang kecil yang empat dindingnya bertaburkan ratna mutu manikam yang beraneka warna, suasana jadi terang-benderang dan amat menyilaukan mata. Gael enling tertawa dingin, pikirnya. Hektometer, akhirnya sampai juga ditempai tujuan, sementara ia berpikir, sorot matanya telah terbentur dengan sebuah meja batu yang kecil serta sebuah kursi batu kecil di tengah ruangan, di atas meja terteralah kertas dan alat menulis, kecuali itu tiada apapun yang terlihat. Gak inling segera mendekati meja batu itu, pada permukaan meja yang licin terukirlah beberapa huruf yang besar yang berwarna merah darah. Tinggalkan pesan terakhir di tempat ini tulisan tersebut seketika memancing rasa gusar dalam dada gak inling, kakinya dengan cepat melancarkan sebuah tendangan ke arah meja batu itu. Berak di tengah benturan yang sangat keras, meja batu itu seketika hancur berantakan, kertas dan alat tulis pun tersebar di atas tanah. Pada saat itulah, suara yang pernah didengar tadi kini muncul kembali dari balik dinding. Aaii, engkau terlalu tekebur dan sombong, tertegun hati Gak inling setelah mendengar ucapan itu, segera pikirnya di dalam hati. Oh, rupanya semua gerak geriku selalu berada dalam pengawasan orang ini, napsu membunuh seketika bangkit, sambil menatap tajam ke arah mana berasalnya suara itu bentaknya keras. Sebenarnya jarak dari sini menuju ke tempat pertemuan di antara kita berdua masih seberapa jauh. IHMM main gila dari balik dinding dan menakut-nakuti orang dengan omong besar, engkau anggap perbuatanmu itu bisa membuat aku orang si gak jadi ketakutan selama ini engkau belum pernah mempertimbangkan tindakanmu itu de-engan pikiran serta hati yang tenang, apa salahnya kalau engkau pertimbangkan kembali tindakanmu ini ujar suara itu kembali. Gak inling tertawa dingin sebelum aku masuk kemari, jika tidak ku pertimbangkan lebih dahulu, tidak nanti akan ku lakukan tindakan seperti ini apakah engkau tidak merasa? Perlu. Untuk mempertimbangkan sekali lagi? Omong kosong baiklah kalau begitu 50 tombak di sebelah depan sana merupakan paka ningkoli inung lima li kabut dan awan nah, kita berjumpa lagi di sana, habis berkata terdengarlah suara krek diikuti gemerincingnya ramai dan munculah sebuah pintu rahasia di atas dinding ruangan itu. Gak inling tarik napas panjang, selangkah demi selangkah dia berjalan masuk ke dalam pintu rahasia tersebut. Walaupun air mukanya tetap tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan perubaban apapun, tetapi hati kecilnya merasa amat tegang, sebab pada saat ini musuh berada dalam gelap sedangkan dia terang, setiap saat mara bahaya bakal mengancam keselamatan jiwanya. Baru saja Gak inling melangkah masuk ke dalam ruangan itu, pintu batu di belakang tubuhnya secara otomatis telah menutup kembali. Angin dingin berhembus lewat dari arah depan, kabut yang tipis mulai menyeimut seluruh lorong, udara ditekelih tempat itu lembab dan basah sekali. Mungkin tempat inilah yang dimaksudkan lima li kabut dan awan pikir si anak muda itu di dalam hati. Ia percepat langkah kakinya dan menerjang maju ke depan. Semakin ke dalam ia berjalan, kabut yang menyelimuti sekitar tempat itu bertambah tebal, dari terang suasana jadi gelap cahaya yang memancar masuk pun terasa semakin lemah. Gak inling mengerahkan segenap daya penglihatannya untuk mengamati suasana di sekeliling tempat itu, tetapi pemandangan yang mampu tercapai olehnya hanya dalam lingkungan 2-3 depa belaka, lebih dari itu yang terlihat hanyalah kabut putih. Pada saat itu Gak inling telah masuk ke dalam sebuah lapangan, kabut yang menyelimuti tempat itu jauh lebih tebal dari tempat manapun, ketajaman matanya hanya mampu menangkap benda-benda yang berada pada jarak satu tombak belaka. Perlahan-lahan Gak inling menghentikan langkahnya, dengan waspada dan sangat hati-hati dia awasi sekeliling tempat itu. Mendadak dari arah belakang muncul suara yang amat lirih, begitu lirih suaranya seakan-akan seuntai daun yang rontok dari tangkainya. Ketajaman pendengaran yang dimiliki Gak inling luar biasa sekali, apalagi setelah ia berada di dalam sarang naga gua harimau, kewaspadaannya dipertingkat hingga mencapai tingkatnya, tentu saja suara yang lirih itu tak lolos dan pengawasannya. Begitu suara lirih itu tertangkap oleh pendengarannya, laksana kilat Gak inling putar badannya, tapi apa yang dilihatnya seketika mencekatkan hati si anak muda itu, air mukanya berubah hebat. Kurang lebih lima depa di hadapan Gak inling berdirilah seorang kakek berjubah kuning yang usianya antara lima puluh tahunan, cukup ditinjau dari sorot matanya. Yaak tajam dapat diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang jauh berada di atas. Kepandayan hiat moong cuma bukan kehebatan ilmu silat yang dimiliki orang itu yang mengejutkan hatinya. Gak inling tarik napas panjang-panjang dan berusaha menekan pikiran serta perasaannya yang bergolak keras, ia maju ke depan dan memberi hormat, katanya. Keponakan menghunjuk hormat untuk Ong Supek, HMM, bukankah engka sudah katakan tadi, kalau bukan sahabat tentu lawan, aku bukan sahabatmu, dengan sendirinya merupakan musuhmu, sebutan supek tak berani ku terima lagi, kata kakek jubah kuning dengan dingin. Rupanya orang ini bukan lain adalah manusia yang berada dalam lorong rahasia serta berulang kali memberi nasihat kepada si anak muda itu. Merah jengah selembar wajah Gak inling setelah mendengar perkataan itu, ujarnya dengan lirih. Tadi keponakan masih belum tahu kalau orang itu adalah supek, hektometer. Sekalipun sudah tahu juga sama saja keadaannya, karena bagaimanapun juga dalam kenyataan bukan sahabatmu, tetapi, engkau juga bukan musuhku, bukan seru Gak inling tanpa terasa dengan hati terkejut. Kakek jubah kuning itu segera tertawa dingin. Bukan justru akulah musuhmu jengeknya sinis. Tanpa sadar Gak inling mundur selangkah ke belakang dengan hati terkesiap sambil menatap kakek jubah kuning itu dengan wajah hijau membesi, serunya kembali. Lalu dimanakah ibuku dan menciku hee, 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 mereka telah menjadi tawanan di dalam lembah toan hunko ini jawab kakek berjubah kuning kembali sambil tertawa dingin. Apa ucapan tersebut bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong, begitu menggetarkan hati Gak inling sehingga membuat pikirannya jadi kabur dan tak sadar, dia merasa otaknya kosong melompong, wajahnya yang semula merah padam kini berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya. Dalam hati kecil kakek berjubah kuning itu secara lapat-lapat timbul perasaan simpatik dan kasihan, tetapi ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Kesunyian yang mengerikan mencekam seluruh ruangan itu, begitu sepinya sampai kedua belah pihak dapat mendengar detak jantungnya masing-masing. Air muka Gak inling yang pucat pias bagaikan mayat mulai berubah jadi semu merah kembali, dari semu merah berubah jadi merah padam, dari balik sorot matanya yang dingin terpancarlah napsu membunuh serta rasa dendam yang amat tebal. Dengan langkah yang berat ia maju ke depan menghampiri kakek jubah kuning itu, kemudian dengan suara yang mengerikan ia berkata, Keponakan berharap bisa mengetahui sebab-sebab kematian dari ayahku. Aku minta engkasuka mengatakannya kepadaku, sikap yang keren serius dan mengerikan itu menggetarkan hati kakek berjubah kuning, tanpa terasa dia mundur dua langkah ke belakang, jawabnya dengan ketus. Dari mana aku bisa tahu Gak Inling tertawa dingin? Kalau memang begitu dari mana engkau bisa tahu untuk menggabungkan diri dengan pihak To'an Hun Kok? Dari mana engkau bisa tahu kalau aku mengabdi kepada mereka seru kakek berjubah kuning dengan air muka berubah hebat? Karena tenaga dalam yang engkau miliki masih belum berhak untuk memimpin segenap kekuatan yang ada di dalam lembah ini, rupanya ucapan yang pedas dari Gak Inling ini telah menyinggung perasaan halus kakek berjubah kuning itu, dari balik matanya yang melotot bulat segera memancarkan keluar serentetan cahaya yang amat tajam, dia tatap muka pemuda itu dengan tajam kemudian membentak nyaring. Itukah sifatmu terhadap seorang angkatan yang lebih tua daripada dirimu sejak Gak Inling mengetahui kalau ibu serta encinya telah ditawan di dalam lembah To'an Hun Kok, terhadap supeknya yang semula telah menyanggupi untuk menjaga serta merawat ibu dan encinya ini telah membenci hingga merasuk ke tulang sum-sum, dalam keadaan begini tentu saja ia tak pernah mengingat tentang hubungan antara angkatan tua dengan angkatan yang lebih muda lagi. Mendengar perkataan tersebut, ia segera menengadah dan tertawa keras sambil mengertak gigi serunya. Angkatan tua? HAA, HAAHAA, menjual sahabat mencari pahala, mengingkari janji yang telah diucapkan sendiri, angkatan tua semacam ini buat apa mesti dihormati? Hektometer, mengenalpun aku sudah muak dan malu sekali entah dikarenakan ketukan liang simnya atau terpengaruh oleh ucapan Gak Inling yang keras dan tajam, tanpa sadar kakek jubah kuning itu berseru. Orang yang membinasakan ayahmu, memaksa dirimu bukan cuma aku seorang, kau jangan menuduh aku yang bukan-bukan rupanya dia hendak mencuci bersih semua dosa serta kesalahan yang ditimpakan kepadanya. Mendengar perkataan itu sekali lagi Gak Inling merasakan hatinya amat terperanjat, ia segera maju selangkah ke depan dan membentak dengan nada dingin. Tua bangka sialan, engkau telah apakan ibu serta enciku? Ayo jawab suaranya keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat orang merasakan hatinya bergetar keras. Tercekat hati kakek berjubah kuning itu setelah mendengar bentakan tersebut, ia segera tersadar kembali dari lamunannya, dengan perasaan kaget pikirnya. Ini hari aku kenapa sih? Kenapa perasaan dan pikiran ku bisa goyah dan selalu merasa tak tenang? Untung apa yang barusan ku katakan tidak terlalu banyak, kalau tidak akibat yang harus ku tanggung benar-benar mengerikan sekali, berpikir sampai di sini, dengan muka serius ia segera tertawa dingin dan berkata, Hei, 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 kalau aku tidak mengatakannya keluar, apakah engkau punya keberanian untuk menantang aku seorang tua untuk bertarung Gak Inling maju dua langkah ke depan, serunya dengan nada yang menggidikan hati? Bukan saja aku akan turun tangan untuk bertempur dengan dirimu, bahkan, akan ku binasakan pula engkau tua bangka berhati binatang yang terkutuk sehingga mayatmu terkapar di atas tanah dalam keadaan yang sangat mengerikan sambil berkata dari balik matanya yang tajam terpancarlah napsu membunuh yang menggidikan hati. Setelah berulang kali dicaci maki oleh Gak Inling dengan kata-kata yang pedas dan tidak sedap didengar, rasa ibadah dan menyesal yang semula sudah menyelimuti hati kakek jubah kuning itu tanpa sadar telah lenyap tak berbekas bagaikan asap yang hilang di angkasa, pikirnya di dalam hati. Kalau membabat rumput tidak sampai ke akar-akarnya, angin musim semi berhembus lewat rumput itu akan tumbuh kembali, demi keamanan serta keselamatan diriku sendiri, aku harus mulai sekarang mengadakan persiapan-persiapan lebih dahulu. Teringat akan ancaman jiwa yang mungkin akan menyelesaikan hidupnya, rencana untuk melenyapkan Gak Inling dari muka bumi pun semakin mencekam seluruh pikiran dan perasaannya. Ia segera tertawa dingin dan berkata, Hehehehe, kalau engkau memang begitu tak tahu diri, janganlahkah salahkan kalau aku tak akan teringat akan hubungan kita di masa lalu lagi. Mari, mari, silahkankah segera turun tangan, sambil berkata diam-diam hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam sepasang telapak tangan dan bersiap siaga menantikan datangnya serangan dari si anak muda itu. Diam-diam Gak Inling pun menilai keadaan yang sedang dihadapinya ketika itu, dia tahu kalau pada saat ini kakek baju kuning itu tidak berhasil dikuasai maka sulitlah baginya untuk menyelidiki jejak dari ibu serta encinya oleh karena itu setelah mendengar perkataan tersebut tanpa ragu-ragu lagi, dengan cepat yang anjotkan badannya meloncat ke depan, menggunakan jurus serangan Louis Tiam Siang Ciau atau Guntur dan Kilat menggelepar bersama, laksana petir yang menyambar mebelah angkasa ia mengirim sebuah sodokan dasyat ke arak dada serta lambung kakek baju kuning itu, hardiknya. Hektometer, kalau begitu rasakanlah seranganku kepandaian silat yang dimiliki kakek jubah kuning itu jauh berada di atas kepandaian silat dari ayah ibu Gak Inling sendiri, tentu saja terhadap datangnya serangan dari si anak muda ini ia tidak pandang sebelah mata. Tetapi apa yang terjadi kemudian ternyata benar-benar berada di luar dugaannya semula, tatkala dilihatnya serangan yang dilancarkan Gak Inling cepat bagaikan petir yang menyambar di udara, kakek baju kuning itu tertegun bercampur kaget, pikirnya dengan perasaan terkesiap. Sungguh aneh, mengapa gerakan tubuhnya bisa begitu cepat dan dasyat sehingga mengejutkan hati, sambil berpikir dengan cepat badannya menyusut mundur sejauh lima depa ke belakang, dengan suatu gerakan yang manis ya menghindarkan diri dari datangnya ancaman tersebut. Kemudian secepat kilat melancarkan serangan balasan Gak Inling sendiri pun mengetahui dengan jelas sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki kakek baju kuning itu, akan tetapi ia tak menyangka dengan usia lawannya yang sudah begitu lanjut. Ternyata dalam beberapa tahun yang amat singkat berhasil mendapatkan kemajuan yang begitu mengejutkan hati, sehingga membuat sebuah serangannya yang semula diduga akan mendatangkan hasil ternyata mengenai sasaran kosong. Tanpa sadar gerakan tubuhnya jadi agak terlambat. Tatkala kakek baju kuilok itu mengundurkan diri ke belakang tadi, secara diam-diam hawa murninya telah dihimpun semua ke dalam sepasang telapaknya dan setiap saat siap dilancarkan ke depan, dengan melambatnya gerakan tubuh dari Gak Inling itu justru secara kebetulan telah memberikan peluang yang amat bagus baginya untuk melepaskan serangan mautnya. Terdengar kakek baju kuning itu membentak. Bocah keparat sambutlah pula sebuah seranganku ini dengan menggunakan gerakan hang kian cian in atau angin berhembus buyarkan awan, sekuat tenaga ia lancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah si anak muda itu. Gulungan angin pukulan yang menderu-deru bagaikan berhembusnya angin puyuh menyelimuti daerah seluas lima tombak di sekeliling tempat itu, jelas kakek baju kuning itu ada. Maksud lawannya, di dalam, sebuah membinasakan serangannya. Meskipun Gak Inling sendiri belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan dan pengalamannya dalam menghadapi serangan lawan masih cetek akan tetapi kecerdasan otaknya melebih orang lain, ketika serangan pertamanya tadi gagal mengenai lawannya, ia telah menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan bagi dirinya, dalam waktu yang amat singkat itulah suatu care untuk mengatasi krisis tersebut. Berhasil ia dapatkan baru saja angin pukulan kakek baju kuning yang amat dasyat itu hampir mengenai tubuhnya, mendadak Gak Inling tertawa dingin, tubuhnya dengan cepat merendah ke bawah, dengan gerakan tucuan senggi atau bulan berputar lintang bergeser. Badannya melayang ke arah kanan dan dengan tepat sekali berhasil menghindarkan diri dari datangnya ancaman angin pukulan yang datang dari arah depan di antara bergeletarnya telapak kanan, secepat kilat ia lancarkan sebuah serangan kembali dengan jurus kengtoliatan atau embak dasyat retakan pantai, dan dengan cepat menerobos ke arah iga kanan kakek baju kuning itu. Tindakan tersebut kembali mengejutkan hati kakek baju kuning itu sehingga tanpa sadar ia berseru tertahan, ia tak menduga kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Gak Inling jauh lebih lehai daripada dugaannya semula. Berpikir sampai di sini timbulah perasaan ingin menang sendiri dalam hati kakek tua baju kuning itu, terhadap datangnya ancaman dari sisi tubuhnya itu bukan saja ia tidak menghindar, sebaliknya malah menyongsong datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras. Bagus sekali datangnya seranganmu itu bentaknya keras. Bersamaan dengan bentakan itu serangan pertama dibuyarkan diganti dengan gerakan lain, tubuhnya berputar ke samping kiri. Dengan jurus lek penggogi atau membumi rata lima bukit, dengan suatu kekuatan yang luar biasa bagaikan guntur yang membelah bumi disambutnya pukulan dari Gak Inling itu dengan kekerasan menyaksikan tindakan lawannya ini, napsu membunuh yang amat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajah Gak Inling, ia mendengus dingin dan angin pukulannya secara diam-diam ditambah pula dengan beberapa bagian hawa murninya. Sementara itu kakek tua baju kuning itu jadi amat girang menyaksikan pemuda itu menyambut datangnya ancaman itu tanpa menghindar, pikirnya di dalam hati. IHM, bangsa cilik yang tak tahu diri, cahaya kunang-kunang berani diadu dengan cahaya rembulan, rupanya engkau memang sudah bosan hidup dan ingin mencari jalan kematian buat diri sendiri, belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya, mendadak ia merasakan datangnya daya tekanan tak berwujud yang amat berat dan menembusi pertahanan angin pukulan daya kekangnya dan langsung menerjang ke arah dada. Bersamaan itu pula angin pukulan yang dilepaskan olehnya seakan-akan terbentur di atas sebuah dinding baja tak terwujud yang amat kuat, sedikitpun ia tak berdaya untuk menembusinya. Dalam keadaan seperti ini kakek tua baju kuning itu baru menyadari bahwa keadaannya sangat berbahaya dan gelagat kurang baik, untuk menghindarkan diri sudah tak sempat lagi, ia segera menjerit tertahan aduh celaka belum habis jeritan itu berkumandang dari mulutnya, angin pukulan yang ia lepaskan telah saling mementur dengan daya kekuatan tak terwujud yang dilancarkan oleh Gat Inling. Belaha am, ledakan dasyat seakan-akan gugurnya bukit karang tertimpa gempa segera menggoncangkan seluruh permukaan bumi di sekeliling tempat itu, suara pantulan nyaring menggematak hentinya sangat memekakkan telinga, bisa dibayangkan betapa dasyatnya benturan yang baru saja berlangsung itu. Di tengah kaburnya suasana karena pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh udara, tubuh kakek tua baju kuning itu secara berturut-turut mundur empat lima langkah ke belakang dengan sempoyongan, sepasang lengannya jadi linu dan kaku sehingga dengan lemas terkulai ke bawah, hawa panas menekan dadanya membuat darah bergolak dengan kerasnya dan hawa murni terasa tersumbat, dengan sorot metu yang berkunang-kunang, ia berpaling ke arah Gat Inling. Si anak muda itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula, air mukanya merah berdarah diliputi napsu membunuh yang menakutkan sekali, pada saat itu dengan pandangan yang bengis dan menyeringai seram sedang menatap ke arahnya tanpa berkedip. Buru-buru kakek tua baju kuning itu alihkan sorot matanya ke arah lain dalam hati kecilnya ia sudah mengaku kalah dan jerit terhadap lawannya, akan tetapi berhubung gerak-geriknya selalu diawasi oleh orang lain, kakek tua itu tak berani menceritakan keadaan yang sebenarnya. Terdengar Gat Inling tertawa dingin dengan nada yang menyeramkan, kemudian berkata, Ong Pek Siu jika engkau adalah seorang manusia yang bisa melihat gelagat, maka sekarang juga sudah tidak sepantasnya bagimu untuk mencari penyakit buat diri sendiri. Nada suara pemuda ini dingin, seram dan penuh kewibawaan, membuat orang yang mendengar jadi berdidik dan ngeri. Rupanya orang yang bernama Ong Pek Siu ini bahkan lain adalah Seng Eloji dari Taisan Semgi 3 setia kawan dari Gunung Taisan yang nama besarnya sudah menggetarkan seluruh dataran Tionggoan sejak belasan tahun berselang. Pertarungan baru berlangsung beberapa gebrakan saja, kendatipun Ong Pek Siu sudah menyadari bahwa ia bukan tandingan dari Gat Inling namun sebagai seorang jago yang punya nama besar dalam dunia perselatan tentu saja ia tak sedih untuk mengaku kalah dan takluk dengan begitu saja setelah tarik napas panjang dan tenteramkan perasaan hatinya yang goncang. Ia berkata, Gat Inling, engkau jangan terburu nafsu, sekarang dirimu masih berada di sarang naga gua harimau, kalau di dalam dua-tiga jurus gebrakan engkau masih belum dapat mengalahkan aku, maka selembar jiwamu untuk selamanya akan terbenam dalam lembah ini Gat Inling tertawa dingin. Hei, 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 seandainya di dalam satu gebrakan saja aku telah berhasil menguasai dirimu ia mengejek. Mendengar perkataan tersebut mula-mula Ong Pek Siu nampak tertegun, kemudian sambil menengadah ke atas ia tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 tentu saja aku akan menyerahkan diri kepadamu dan terserah engkau hendak terbuat apa atas diriku, akan tetapi, percayakah engkau bahwa kemampuanmu telah berhasil mencapai hingga tarap sedemikian tingginya dalam hati kecilnya Gat Inling sangat menguatirkan keselamatan ibunya, ia tidak ingin terlalu lama bersilat lidah di sana sehingga membuang waktu dengan percuma, sambil mendengus dingin perlahan-lahan telapak kanannya diangkat ke atas sambil bentaknya. Ong Pek Siu, kenalkah engkau dengan telapak tanganku ini? Ong Pek Siu segera alihkan sinar matanya ke arah mana yang ditujukan kepadanya, tetapi begitu melihat apa yang ditunjuk si anak muda itu kepada ia, dengan wajah pucat pias bagaikan mayat karena ketakutan secara beruntun ia mundur beberapa langkah ke belakang, serunya dengan suara tergagap. T. Telapak maut? Kau, kau, telah. Berhasil meyakinkan ilmu telapak maut? Gat Inling mendengus dingin, selangkah demi selangkah perlahan-lahan ia maju ke depan mendekati tubuh Ong Pek Siu. Mengikuti semakin mendekatnya langkah Gat Inling ke arahnya, setindak demi setindak Ong Pek Siu pun mengundurkan diri ke belakang. Semula dia telah menghimpun segenap tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi serangan dari Gat Inling sambil mengulur waktu dan menunggu datangnya bala bantuan tetapi sekarang setelah ia menyaksikan telapak maut hatinya jadi bergidik dan pecah nyali, ia tahu di bawah serangan dasyat dari telapak maut tak mungkin ia dapat meloloskan diri dalam keadaan hidup, atau dengan perkataan lain kesempatan jiwanya telah berada di dalam cengkeraman lawan kini yang terlintas di dalam benaknya hanyalah bagaimana caranya untuk meloloskan diri dari tangan lemaut, ia sedang berusaha untuk menyelamatkan diri sebelum malaikat lemaut sempat datang untuk menjemput sukmanya pulang ke alam bakar. Waktu berlalu dalam keheningan dan kesepian yang mencengkam di sekeliling tempat itu, dari balik kabut putih yang tebal seringkali terdengar dengusana pasong Peksyu yang berat serta memperdengarkan rintihan karena ngeri dan takutnya itu. Tiba-tiba Ong Peksyu yang sedang mundur ke belakang segera menghentikan tubuhnya, air mukanya seketika berubah hebat dan keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya, tak usah berpaling lagi ia telah mengetahui bahwa dirinya telah mengundurkan diri sehingga tiba di tepi jurang yang amat terjal. Sedikit pun tidak salah di belakang tubuhnya terbentang sebuah tebing yang curam dengan jurang yang menganga di belakangnya, kabut putih yang amat tebal menyelimuti daerah sekeliling tempat itu membuat orang sulit untuk melihat jelas jurang tersebut, serta menentukan berapa dalamkah jurang itu. Selangkah demi selangkah Gak Inling maju mendekat, sekarang Ong Peksyu tak dapat mundur lagi ke belakang, perasaan hatinya mengikuti langkah kaki lawannya yang semakin mendekat terasa bergidik dan berdebar dengan kerasnya. Pada saat tubuh Gak Inling sudah berada kurang lebih tiga depa di hadapan Ong Peksyu itulah tiba-tiba sekilas bayangan terlintas dalam benak kakek tua baju kuning itu, dengan cepat ia membentak keras. Gak Inling, kalau engkau ada maksud untuk membinasakan ibumu di dalam lembah pemutus sukma ini, silahkan engkau maju mendekat satu langkah lagi ke depan. Ancaman ini ternyata mendatangkan hasil yang amat manjur, mendengar ucapan tersebut tanpa sadar Gak Inling menghentikan langkah kakinya. Ong Peksyu tarik napas panjang-panjang, keringat dingin telah membasahi telapak tangannya, sambil berusaha keras untuk menenangkan hatinya ia mengejek. Hektometer kenapa? Kenapa engkau tidak lanjutkan seranganmu itu? Napsu membunuh yang semula menyelimuti seluruh wajah Gak Inling, perlahan-lahan makin berkurang, sambil tertawa dingin serunya. Hehehehe engkau hendak menakut-nakuti aku setelah hatinya berhasil ditenangkan, Ong Peksyu tertawa terbahak-bahak. Hehehehe menakut-nakuti dirimu. Kalau engkau menganggap ucapanku itu hanya gertak sambal belaka dan sengaja hanya untuk menakut-nakuti dirimu, kenapa tidak kau lanjukan seranganmu itu dalam suara gelap tertawanya terdengar agak gemetar, sayang sekali pada waktu itu benak Gak Inling sedang dipenuhi oleh persoalan lain, sehingga titik kelemahan itu sama sekali tak diperhatikan olehnya. Setelah suasana hening untuk beberapa saat lamanya kembali Gak Inling tertawa dingin sambil ujarnya. Sebelum engkau berhasil memaksa ibuku sehingga menemui ajalnya, setiap saat aku orang si gak mampu untuk membinasakan dirimu seketika itu juga suatu ingatan kecil tiba-tiba berkelebat di dalam benak Ong Peksyu, sengaja ia melirik sekejap ke arah belakang tubuhnya, lalu sambil tertawa dingin pula, ejeknya. Hei 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 menurut anggapanmu, di tempat ini hanya terdiri engkau dan aku dua orang belaka hektometer setelah aku berani memasuki lembah pemutus sukma ini seorang diri, itu menandakan pula bahwa dalam hati kecilku sudah sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap kalian. Ih ha 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 engkau pandang sebelah mata, terhadap kami atau tidak itu urusanmu sendiri, yang menjadi persoalan sekarang adalah setelah kematianku maka ibumu pun segera akan ikut menghembuskan napasnya. Yang terakhir, selisih waktu di antara kami berdua tak akan berbeda dalam seperempat jam belaka, sekali lagi Gak In Ling merasakan hatinya terkesiap sehingga darah dalam tubuhnya terasa tersirap. Apa yang diucapkan oleh Ong Peksyu barusan boleh dibilang dapat diterima dengan akal sehat, dan kemungkinan besar untuk terjadi peristiwa semacam ini pun ada. Hal ini membuat orang lain jadi sulit untuk memberdakan apakah ucapan itu merupakan suatu siasat licik dari lahirnya ataukah merupakan kenyataan keadaan Gak In Ling pada saat ini benar-benar terdesak sekali, waktu baginya untuk putar rotak sempit sekali dan untuk sesaat sulit baginya untuk menemukan jalan yang paling baik untuk mengatasi kesulitannya itu, hatinya jadi amat cemas bercampur gelisah sehingga keadaannya bagaikan semut yang berada di atas kuali panas. Perlahan-lahan Ong Peksyu mulai menggeserkan kakinya ke depan, ujarnya dengan suara lantang. Gak In Ling, sekarang hanya ada dua jalan yang dapat kau pilih menurut seleramu sendiri Dari dua jalan yang bagaimana tanya Gak In Ling tanpa terasa, dalam kesulitannya untuk memperoleh jalan pemecahan yang paling baik untuk mengatasi persoalan itu, ia ajukan pertanyaan tanpa disadari. Ong Peksyu tertawa bangga. Haa 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 sebenarnya gampang sekali jalan yang kuberikan kepadamu itu, cuma sayang aku takut engkau tak akan menerimanya, air muka Gak In Ling berubah hebat, tegurnya dengan nada ketus. Hektometer, rupanya engkau sengaja sedang mengulur waktu Ong Peksyu tertawa ringan Aku tak perlu mengulur waktu karena aku tahu bahwa engkau adalah seorang anak yang berbakti, tak mungkin engkau lakukan perbuatan secara gegabah, menyaksikan kesemuanya itu dalam hati kecilnya Gak In Ling segera berpikir. Sungguh tak ku sangka akhirnya aku Gak In Ling pun terjatuh ke dalam cengkeramannya, Apakah keturunan keluarga Gak harus berakhir sampai di sini saja, berpikir sampai di sini, rasa sedih dan burung dengan cepat menyelimuti seluruh wajah dan sorot matanya memancarkan napsu membunuh yang semua menyelimuti seluruh wajahnya. Terdengar ia menghela nafas panjang dengan suara yang amat berat, kemudian berkata, Kalau begitu cepatlah katakan kepada ku jalan pertama menerjang masuk ke dalam lembah pemutus Sukma ini dengan jalan kekerasan, cuma sebagai imbalan dari perbuatannya itu mungkin selembar jiwa ibumu akan ikut melayang tinggalkan raganya, bagaimana dengan jalan yang kedua tanya Gak In Ling dengan suara amat gelisah. Sekilas cahaya keji berkelebat di atas wajah Ong Peksyu, sambil menyeringai seram jawabnya. Jalan yang kedua, bersama ibumu dikurung dalam sebuah gua yang lembab dan gelap, beberapa patah kata ini bagaikan beribu-ribu batang anak panah yang bersama-sama menembusi ulu hati Gak In Ling, mendatangkan siksaan batin yang tak terkirakan hadisi anak muda itu, dengan cepat ia menyeka wajahnya yang merah padam dan bermandikan keringat, sementara seng badan gemetar keras menahan emosi lama-lama sekali, akhirnya, dengan suara gemetak Gak In Ling berseru keras. Engkau, kau hatimu benar-benar kejam ha-ha, ha-ha-ha aku bisa berbuat seperti ini karena demi engkau, jawab Peksyu dengan nada yang menyeramkan, senyum licik tersungging di ujung bibirnya. Terima kasih telah menonton!